Test-test dengan Mimin Sumut Camp disini Jadi kita akan mereview Xiaomi Mi 10T Pro Jadi kenapa Tiba-tiba Merubah jalur ya dari camping ke Review HP Karena HP ini Peralatan teknis ketika kita Membuat film ya Terutama Sumut Camp kan di bagian pembuatan film Di lapangan ya, di hutan Di sungai dan lain sebagainya Jadi peralatan teknis ini Tentu Lebih sederhana di bawah Daripada Kita pakai SLR Jadi 10T Pro ini Mimin review Bagaimana Warna, bagaimana Berat, bagaimana Tingkat panasnya Bagaimana Kamera belakang, kamera depannya Tetapi disini Mimin Sumut Camp ingin membatasi Mimin tidak review foto ya Kalau foto Kalau udah warna jadi Udah mantapnya itu Rata-rata Kalau foto pun Untuk Oppo F9 yang dulu-dulu pun Kalau kita bicara High Dynamic Range HDR-nya itu Udah bisa nangkapkan Antara light Dengan shadow-nya Udah seimbang Apalagi yang udah keluaran Tahun 2009 Atau 2009 2019 Atau 2020 Ke atas sini ya Pabrikannya ya Jadi Jadi ini ada 158MP Kalau untuk berat File-nya Tadi Mimin udah coba Pakai 4K 60fps ya Di Suasana yang terang Itu berkisar Di 300an MB ya Udah nampak 300an MB Dan lain sebagainya Apa fungsinya Karena Kamera Yang hebat pun Kalau Support editing Equipmentnya kurang bagus Nggak akan bisa Jadi Kalau seandainya Laptop plan masih I-Core 5 I-Core 3 Penggunaan Seperti ini Walaupun RAM 16GB Ini mungkin Agak sedikit Berat ya Jadi Untuk kapasitas 4K-nya Bisa nanti kita lihat Dibawa jalan Dibuatkan jadi Cinematik Dibawa untuk Audionya Nah ini Suasana bising ya Tapi mudah-mudahan Customer Atau Apa Apa kita taruh Julukan Penggunaan Fans-fans Dari sumut camp Yang mungkin Berniat untuk Apa Memiliki keinginan Untuk membuat Film Atau membuat Screenshotan ya Bukan screenshotan sih Video recording Yang portret dia ya Yang biasa Untuk Instagram Reels Postingan Postingan apa namanya itu Feed ya Cerita dan lain sebagainya Nah bisa Mendapat inspirasi Dari review Kali ini Ya Kayak lagu Ditimpa-timpa Dengan Film Nah ini hasilnya Terima kasih telah menonton 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 lagi gitu kalau seandainya terlalu banyak apa ya mikrofon dan lain sebagainya kayak gitu ya dan terlalu banyak yang kita bawa gitu jadi ini mungkin HP ini bisa buat kamu yang suka nge-vlog dan suka-suka traveling lah dan sebagiannya Oke bye ya Halo ini dengan mimin sumut camp kali ini kita akan mengetes kestabilan dan warna dan juga gradasi apa perpindahan ya ada transisi brightnya dengan apa itu namanya shadow nya jadi beginilah kondisi jadi kalau seandainya kalian ke lokasi untuk shooting misalnya kayak gitu untuk nge-vlog bisa dilihat ya kestabilan warna kulit audionya dan dia hanya memiliki 1000 aduh terangkali ya 1080p 30fps ya 1080p 30fps Hai Nuk coba dulu Nuk bentar nggak usah taruh rokoknya nggak usah taruh rokoknya Hai ah buat aja ke arahku Oke Hai beginilah pasannya diajak jalannya tapi menurut mimin ini udah clear clear banget sih padahal foto baru itu kameranya baru bekas-bekasi dicari tapi masih bisa warna kulit dan lain sebagainya Hai ah merek HP Oh merek HP ini 10p pro ya jadi begitu kalau seandainya tiba-tiba di cahaya ya bentar ya 12 di daya Hai woi gimana itu kalian yang menilai ya gimana kira-kira bisa enggak dapat Hai apakah suara mimin juga jelas kalau jauh nggak tahu juga dia mencoba disitu Hai wah ini suasana panas kali ya kalau seandainya kita di atas perbukitan di atas gunung terkadang kita tidak bisa apa namanya melarikan diri dari cahaya yang panas yang seperti ini ya jadi mungkin inilah kalau untuk kamera depannya cek bisa ya jadi seluruh aktivitas kita ini kita ambil barangnya di ry underscore store Medan bisa di follow dipantengin juga barangnya bagus-bagus semuanya beberapa ada juga yang branded ya jadi kalau mimin nggak sangsi ya untuk orderan untuk apa ini ada juga mimin rasa di Tokopedia mimin rasa ada juga di Bukalapak ya tetapi mimin kita langsung datang ke tokonya langsung dan mimin sama sekali tidak kecewa ya baru untuk 10T Pro tadi untuk ketahanan baterai kalau udah kita syuting 4k 60fps ya apapun ceritanya itu pasti tenaga yang diperlukan tentu sangat besar jadi tetapi biasanya baterai itu harus seimbang dengan kecepatannya walaupun dia cepat habis untuk syuting ya paling tidak kita maunya dia cepat juga baterai itu tidak mengisi tetapi saya rasa 10T Pro masih memiliki kendala ya di dalam fast charging nya ya apalagi kita pakai powerbank yang tidak yang abal-abal lah ya berikutnya lagi untuk tips dan triknya pastikan untuk kalau kita mau shoot clear ya bawalah apa itu namanya kain untuk lap kacamata ya agar kamera tetap tebut tetap bersih nah itu tips triknya ya gimana pun kalian syuting kalau seandainya itu banyak berkata wisi bakwan goreng tempe goreng di mata kamera itu gimana pun bersihnya tidak akan gimana pun dia speknya tidak akan bersih hasilnya ya berikutnya lagi untuk apa yang kami tes ini barusan ini 10T Pro dengan RAM 8GB dan internal 256 ya untuk kecerahan layar sendiri kami tes tadi kalau biasa seperti Xiaomi kebanyakan ya tidak kalau kena matahari ya kena matahari agak agak sulit itu walaupun kita press agak sulit untuk melihat ya jadi kalau sandainya mau melihat hasil videonya ya kalau bisa di bawah pohon yang rindang lah ya atau di tempat yang rindang untuk ketahanan air mimin sumut cam tidak tidak tes tapi mimin yakin itu kalau hanya sebatas cipratan atau sebatas grimis masih bisa di handle ya karena kamera ini pun panas jadi gimana pun grimis dan lain sebagainya kalau kita tetap syuting itu wap-wap air itu pasti akan keluar lagi dia balik ya jadi apa yang mimin sumut cam simpulkan kalau seandainya apa HP ini kita bawa jalannya untuk vlog keperluan konten kreator YouTube Instagram dan lain sebagainya tetap kalau seandainya kita bicara Instagram yang paling bersahabat itu adalah apa itu ya organisasi Apple ya tapi kalau untuk Xiaomi ini walaupun cantik penggambarnya kalau seandainya kita up ke Instagram yang mimin khawatir itu tidak seperti atau sesuai ekspektasi kita ya jadi yang mimin simpulkan banyak becak ya seri-seri jadi ini HP ini flagship ya keras ya termasuk gambar yang dihasilkan juga truton ya hasil warnanya itu sejajar dengan mata kita ya baru apa jadi kalau seandainya apa pakai pelindung ya terlalu banyak gampang ya bercak-bercak untuk foto mimin tidak coba karena memang mimin bukan apa rana nya kesana untuk video dia itu udah termasuk yang mantap mantap dalam arti untuk penggunaan video mimin rasa udah bisa dibawa ya karena dia 8k juga tetapi laptop apa yang bisa mengedit 8k sampai saat ini ya kalau bukan yang laptop harga 70 juta dan lain sebagainya ya kepentingannya YouTube juga mimin rasa jarang ya jadi kita bicara di 4k nya saja ya jadi 4k nya 60 fps dengan berat tadi 300 sekian MB berapa menit itu ya ntar 3 nggak sampai nggak sampai 1 menit juga itu udah 300 MB bisa bayangkan kalau seandainya kalian shooting itu 10 menit nah itu udah berapa file hanya untuk kapasitas 10T Pro kalian bisa search di GSM Arena ya pokoknya untuk spesifikasinya bisa tes terus hanya mimin agak sedikit surprise tadi dengan panasnya bukan main panas yang dihasilkan dari kamera ini ketika shooting 4k 60fps ya kalau seandainya kita shooting di panas-panas juga di daerah yang terbuka mimin khawatir ini pasti kemungkinan besar hang ya kemungkinan besar sama seperti OnePlus 9 nya punya mimin itu kalau seandainya udah kita shooting kemarin itu di restoran tidak ada AC tidak ada kipas itu langsung dia restart sendiri ya mimin rasa seperti itu walaupun mimin belum menemukan kendala yang sama ya hanya waktu mimin pegang tadi disini aduh itu panas sekali ya jadi untuk audionya udah tahu untuk kameranya juga sudah tahu apalagi kira-kira ya apalagi kira-kira untuk kerapakan semuanya kan udah di test tahu ya untuk dari sisi video hanya satu dia hal kalau seandainya kita mau shooting itu ya kunci exposure nya AE nya itu dengan fokusnya ya nah kalau seandainya mimin menurut kalian mimin mimin semut cam itu masih kurang informasi bisa bisa kalian sertakan komen di bawah ya biar mimin tambah lagi videonya terkait dengan ini hanya pikiran mimin itu satu untuk menyetarakan dia iPhone iPhone 12 atau iPhone 13 ya itu mimin rasa masih kurang ya ini masih rata-rata kamera kebanyakan belum ada sistem intelligence nya jadi antara lighting yang yang apa yang terang dengan yang gelap itu masih masih apa dia masih biasa lah seperti kamera biasa ya kalau iPhone iPhone 12 iPhone 13 mau dia itu antara gelapnya itu dapat terangnya juga dapat kayak gitu ya awan dapat muka kita dapat juga tapi kalau ini mimin masih ragukan ya jadi kita harus gelapkan dulu baru dia dapat awannya dan ketika kita terangkan dapat warna kulit awannya malah hilang seperti itulah kira-kira ya jadi kalau untuk foto mimin rasa udah udah kelas jadi mungkin seperti itu ciao